Mereka mungkin bisa menafikan siapa yang menurunkan Al-Quran Mereka mungkin bisa menafikan kebenaran Al-Quran Tapi mereka tidak bisa menafikan fenomena-fenomena yang disampaikan di dalam Al-Quran Allah sampaikan, coba lihat manusia Sehebat-hebatnya dia bisa jalan, ujung-ujungnya dia pasti akan mati Ini adalah satu fenomena yang tidak bisa untuk dihindarkan Manusia pasti mati Coba kalian lihat, manusia dulunya tidak ada Tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi ada Dan kadang-kadang sampai sekarang Sampai sekarang ketika saya melihat anak saya Kadang-kadang saya lagi mikir Saya terus melamun, saya bilang kok bisa ya Ada dari tidak ada Terus kemudian tiba-tiba jadi kayak gini Jadi tumbuh, jadi dewasa, tiba-tiba bisa melakukan segala hal Ya orang-orang yang sudah punya anak Biasanya pernah mikir kayak begini Mereka tuh merasa takjub banget Kok bisa ya, kok bisa ya Bahkan ketika masih di dalam perut ibunya pun kita sudah mikir begitu Kok bisa ya, ada yang terjadi kayak gini Bentuknya jadi kayak manusia Padahal dari ketiadaan Di dalam perut itu nggak ada apa-apa Tiba-tiba dari kecil, tiba-tiba jadi besar Lalu tiba-tiba jadi anak yang bisa kayak begini Dan sampai sekarang secara biologis pun tidak ada yang bisa menjelaskan Bahkan bagaimana dari sperma dan ovum Kemudian mereka bergabung jadi zigot Dari zigot jadi morula Morula jadi blastula Blastula kemudian berkembang terus membelah diri Dan tiba-tiba sel yang identik itu tiba-tiba berubah Di saat tertentu Tiba-tiba seolah-olah mereka tahu untuk apa masing-masing Bayangin ya Zigot itu identik Karena sudah melebur antara sperma dan ovum Kemudian setelah melebur mereka jadi morula Morula itu semacam kayak bola-bola Bola-bola sel gitu Lalu jadi blastula dan seterusnya Dan itu membelah-membelah-membelah terus Itu kan identik sama selnya Karena membelah diri Dan sel-sel yang sama itu tiba-tiba Gak tahu siapa yang juruh Kamu jadi tulang Kamu jadi otak Kamu jadi jantung Kamu jadi mata Kamu jadi dan sel-sel itu berubah semua sesuai dengan fungsinya masing-masing Dan penempatannya tepat di situ Gak ada merahkan ya Antum ngelihat kemudian orang-orang yang kemudian Tiba-tiba punya kelainan yang demikian besar sekali Semua terjadi begitu teratur Ada polanya Nah semua itu diminta untuk kita perhatikan Bagaimana kemudian bumi ketika kering Tiba-tiba Allah turunkan air Tiba-tiba muncul kemudian tanaman-tanaman dari bawahnya Bahkan kita gak pernah lihat bijinya ada di mana Allah sampaikan Begitulah Allah menghidupkan manusia nanti Kelak ketika nanti dia umil kiamat Oh kita jadi tahu Dari hal-hal yang kelihatan Dari hal-hal yang kemudian kita gak bisa nafikan Dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari Allah coba bawa kita untuk berfikir Apa kekuasaan dia Bagaimana yang bisa dia lakukan Coba kalian lihat langit tanpa tiang Coba kalian lihat langit tidak ada retak-retaknya Coba kalian perhatikan sekali lagi Langit itu Coba kalian perhatiin sekali lagi Ada gak kekurangannya Kalau sana Langit yang sedemikian besar itu saja Bisa Allah ciptakan Bisa Allah tinggikan Maka Allah bilang Penciptaan siapa yang lebih susah Kalian atau langit Kalian atau bumi Kalian atau segala satu alam semesta yang kalian lihat Dan kalau kalian merasa hebat Kalian tahu gak Sudah berlalu sebelum kalian Orang-orang yang hebat Yang mereka semua harus tunduk Mengakui kehebatan Satu zat yang lebih tinggi daripada mereka Kalian coba jalan-jalan lah Kalau gak percaya Lihat bagaimana kaum-kaum dulu lebih hebat daripada kalian Dan mereka semua ambruk dihadapan kekuasaan yang waha hebat itu Maka Allah mengantarkan kepada kita Tanda-tanda yang suruh kita untuk mikir terus Suruh kita untuk menggunakan akal Suruh kita kemudian untuk telah Analisis Sampai ketika seseorang tuh punya referensi-referensi yang dia perlukan Maka dia bisa beriman kepada Tuhannya dengan keimanan yang benar